Idealnya iya Imam, Kohen Tapi kamu sanggup jadi Kohen Kayaknya perlu dipertanyakan Di antara kita Yang berani Kohen ya Dekat sekali Makanya saya tidak terlalu Mengklaim ayat Imam Matrajani Karena itu ayat untuk orang Ibrani Itu kan di kitab Ibrani Jadi kalau kita non Ibrani Mengklaim Imam Matrajani sebenarnya Ayatnya lemah Agak sulit memakai ayat itu Kamu bukan orang Ibrani Surat itu ditujukan kepada orang Ibrani Jadi kalau orang Kristen mengklaim Ayat Imam Matrajani Pastikan kamu benar-benar Seorang Kohen Baru bisa mengklaim Tidak semua orang sanggup Ada konsekuensi Jadi Imam Matrajani Kamu Raja Jadi Imam Matrajani itu Malki Sedek Kohen Tapi seorang Raja Dalam metode doa Kohen kita Ya seperti itu sebenarnya Kita Diutus sebagai Kohen Yang Raja Tapi itu ya itu nanti jadi Pergumpulan terpisah Tapi intinya Apa namanya Kenali Di materi kita malam hari Kenali dirimu Kebanggaanmu yang mana Kelemahanmu yang mana Lalu Responmu akan bagaimana Kalau kamu dihancurkan Kebanggaanmu Pia responmu Marah-marah kepada Tuhanmu Kan ini Untuk Tuhan Kok dihancurkan Ya lambemu Tuhan bisa pakai orang goblok kok Tuhan tidak butuh Kebanggaan lahiriamu Apa yang kamu banggakan Tidak butuh Tidak dipakai Yang Tuhan pakai Orang-orang lemah Kayak Paulus Yang punya duri dalam daging Dia protes Protes Paulus itu Tidak terima Punya duri dalam daging Jadi kalau kamu Protes Ya sama Paulus juga protes Kamu ya protes Wajar Itu kelemahan Dan itu Tidak salah juga Protes Itu memang Benar-benar Mengganggu Jadi namanya Duri dalam daging Benar-benar Mengganggu Mengganggu pelayanan Jadi kalau Tidak dikelola Itu ya kamu Akan kesulitan Jadi kamu harus Melayani Produktif Tapi kamu punya Kelemahan Duri dalam daging Oke itu Ada pertanyaan lain Silahkan Jam berapa ini Masih Setengah jam Kalau mau